Kita ke informasi lain, pemirsa dekan Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga dicopot usai menolak rencana pemerintah mendatangkan dokter asing ke Indonesia. Wacana impor dokter asing muncul karena Indonesia dinilai kekurangan dokter yang mampu menangani bayi dengan kelainan jantung bawaan. Dokter, dosen, guru besar, serta mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga mengelar aksi di Kampus UNER Surabaya, Jawa Timur. Mereka memprotes pecopotan dekan FK UNER Prof. Budi Santoso usai menolak rencana pemerintah mengipor dokter asing ke Indonesia. Para simitas akademika menilai pecopotan ini sepihak dan menghilangkan kebebasan berpendapat. Bahkan guru besar FK UNER mengajak mogok mengajar jika jabatan Prof. Budi Santoso tidak dikebalikan. Ya, kita akan melakukan upaya-upaya yang terstruktur dan terarah. Ya, kita akan melakukan paling tidak melakukan mogok mengajar di kampus ini sampai rektor mengembalikan posisi daripada rupus. Sebelumnya, dekan FK UNER Budi Santoso secara tegas menolak rencana Menteri Kesehatan untuk mendatangkan dokter asing ke Indonesia. Ia menyebut Indonesia masih mampu memproduksi dokter yang berkualitas. FK UNER dan FK kampus lain juga siap menjadi tuan rumah untuk menyiapkan dokter spesialis di Indonesia. Paling secara pribadi dan institusi, kami dari FK tidak setuju. Saya pikir semua dokter-dokter di Indonesia tidak rela kalau dokter asing berkerja di sini. Dan kita mampu untuk memenuhinya, dan kita mampu untuk menjadi dokter tuan rumah. Upayanya apa dok? Ya, kami terus akan memperjuangkan kepada KMSS. Dan saya tanya, tidak ada. Kemarin kan sudah dari dirjem itu terakhir tanggal 14 untuk menginformasikan mana saja yang berkerja dan sehat saya ada dapat informasi bahwa tidak dijawab sama direktur-direktur rumah. Menteri Kesehatan berencana mendatangkan dokter asing karena Indonesia didilai kekurangan dokter yang mampu menangani bayi dengan kelainan jantung bawaan. Menkes mengatakan ada 12 ribu bayi dengan kelainan jantung bawaan, namun jumlah dokter yang ada sekarang hanya mampu menangani 6 ribu bayi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!